bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube tutorial millennial by baji yuli buat teman-teman yang ingin belanja baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami baji yuli.com nah sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua gimana cara menonaktifkan sms banking rekening bsi atau bank syariah indonesia nah ini saya juga mengalami jadi dulu teman-teman mungkin masih ingat dulu teman pernah mendaftar untuk notifikasi sms banking dulu ditanya sama telernya mau daftar yang transaksi di atas berapa nih untuk ada notifikasinya mau yang 100 ribu, 200 ribu di atas 300 ribu atau di atas 1 juta dulu juga mungkin teman-teman pernah ingat ditawarkan oleh telernya mau daftar yang debit, yang kredit atau debit dan kredit untuk notifikasinya saya ingat dulu tuh kalau gak salah saya daftar sekitar 500 ribu dan untuk debit dan kredit ternyata nominal dari sms banking itu adalah cukup besar teman-teman, nih di saya itu biaya notifikasinya mencapai 20.500 per bulan, bisa teman-teman bayangkan biayanya bisa dipakai buat hal-hal lain yang lebih bermanfaat ya daripada bayar biaya notifikasi ini, nah kenapa bisa semahal ini, karena biaya dari per sms itu adalah 500 500 per sms teman-teman jadi kalau misalnya ada notifikasi debit itu biayanya 500 kalau notifikasi kredit biayanya 500 jadi cukup cukup ini ya, cukup mahal, jadi gimana cara menonaktifkannya pertama adalah teman-teman harus telepon ke call center call center 14040 saya udah coba ngotak-ngatik fitur di aplikasi bsi mobile banking dan ternyata gak bisa, sudah terverifikasi juga oleh call center memang gak bisa nonaktif via aplikasi jadi harus telepon ke call center 14040 nah nanti teman-teman tinggal diminta nama nomor kening nama teman-teman terus sudah kayak gitu nama ibu kandung alamat untuk verifikasi data nanti akan didonaktifkan oleh call center yang kedua adalah datang ke kantor cabang ya ini bisa langsung datang ke kantor cabang untuk menonaktifkan dari SMS banking BSI oke itu aja infonya semoga bermanfaat dan ini berhasil ya saya udah buktikan ini berhasil telepon ke call center pastikan aja teman-teman punya pulsa untuk telepon ke call center itu aja infonya semoga bermanfaat Assalamualaikum